Intro Ya teman-teman semua selamat datang kembali ke channel ini Teman-teman ketika kita membantu seorang nasistik dan kita membantu seorang impet dengan bantuan yang sama kita tidak bisa mengharapkan hasil yang sama Kenapa? Karena seorang nasistik dan impet itu akan merespon dengan cara yang berbeda Ketika kamu bantu seorang impet kalian mungkin sudah tahu ya Seorang impet itu ketika dia dibantu dia akan merasa gak enak hati dan dia mungkin akan membalas kebaikan kalian dengan kebaikan juga Seorang impet bahkan bisa saja mengorbankan diri dia untuk membalas kebaikan yang kalian berikan dengan berlipat ganda Tetapi beda kasusnya ketika kamu membantu seorang nasistik Kenapa? Karena bagi seorang nasistik dia merasa diri dia itu berada di atas orang lain Jadi ketika kalian membantu dia itu sudah kewajiban kalian untuk membantu dia itu ada dalam pikiran seorang nasistik Jadi seorang nasistik ketika dia dibantu diberi kebaikan dia gak merasa bahwa dia punya kewajiban untuk membalas itu dengan kebaikan Bagi dia itu sudah seharusnya dilakukan oleh semua orang kepada dia Jadi ketika kamu membantu seorang nasistik Jangan kaget ketika bantuan kamu itu justru bisa dibalas dengan kejahatan Hari ini saya mau ceritain salah satu kisah yang diberitahu oleh salah satu teman kita Bagaimana ketika keluarganya membantu seorang nasistik Mereka kaget dimana mereka justru kemudian akhirnya mendapatkan kejahatan sebagai balasannya dia Oke? Mari kita mulai Jadi teman-teman Nah teman kita ini bercerita bahwa Mereka itu adalah satu keluarga yang kebetulan Sekeluarga yang tipenya itu impet semua Nah ini nanti akan berpengaruh sangat besar Ketika mereka di abuse Oke? Jadi dia bercerita bahwa Abang saya itu punya orang tua Nah salah satu orang tua saya itu Ibu saya itu pada waktu kisah ini terjadi Dulu ibu saya ini kerjanya itu setiap hari berkeliling ke luar kota Bang Dia menjajakan sembako Ke daerah luar kota lah yang lebih sedikit terpencil Jadi udah kebiasaan orang-orang luar kota tersebut mengenal ibu saya Suatu hari Bang Dia itu didatangi oleh seorang single mother lah Seorang single mother dengan seorang anak laki-laki kecil Yang memang sebenarnya dia anaknya banyak Tetapi yang sekarang masih tinggal dengan dia itu adalah si anak laki-laki kecilnya dia Jadi si ibu single mother ini Kemudian bercerita gitu ya kepada ibunya saya Dia bilang bahwa Bisakah saya meminta bantuan katanya Jadi kalian mungkin bisa lihat polanya ya teman-teman Si ibu single mother ini bercerita bahwa Dia sekarang tidak diterima di kampungnya dia Dalam tanda kutip itu ya Semua orang menjahati dia Mengusir dia Dengan segala cerita yang bombastis Seolah-olah dia itu adalah seorang korban Nah kita udah tau teman-teman pola-polanya seorang nazistik kan seperti itu ya Karena belakangan baru ketahuan Ternyata memang dia dalam tanda kutip itu diusir oleh kampungnya dia Tetapi bukan karena mereka itu semua orang-orangnya jahat Tetapi itu semua karena tingkah lakunya dia Nah sekarang pada saat itu terjadi Dia cerita bahwa Kemudian karena ibunya itu merasa kasihan ya Solidaritas sama wanita Kemudian ibunya memutuskan Membawa si ibu single mother tersebut Untuk bekerja di rumahnya kami Itu dia ceritanya begitu Ini seorang impet kan yang mikirannya begitu ya Ketika dia melihat seseorang yang kesusahan Dia punya keinginan untuk membantu orang tersebut Apalagi mungkin ya karena tidak teredukasi gitu ya Dia berpikir bahwa oh ini adalah seseorang yang terzalimi gitu Seorang yang dia pikir patut untuk dibantu Oke Nah kemudian dia membawa ibu tersebut dari luar kota Untuk bekerja ya dalam tanda kutip sebagai asisten rumah tanggal lah Di rumahnya mereka Nah sedikit cerita gitu ya teman-teman Dia bilang bahwa bang kami ini sekeluarga ini kebetulan bang Itu semuanya impet gitu ya Karena kami hanya bertiga dia bilang Ayah, ibu, dan saya yang waktu itu masih kecil Nah ketika dia datang kita sekeluarga itu berpikir bahwa Oh kita ini sedang bantuin orang nih Kita sedang membantu seorang ibu yang berkesusahan Supaya bisa hidup lebih baik Dimana kita berpikir dia itu adalah korban Nah kita menerima dia dengan tangan terbuka Kami merasa kami memperlakukan dia dengan baik gitu ya Awalnya ya memang kita tahu gitu ya Seorang nasistik itu akan kelihatan baik gitu ya Tetapi dia kemudian berkata bahwa Bang, nggak butuh waktu lama Kemudian ibu ini dan anaknya Menunjukkan sifat aslinya dia Kenapa dia tidak butuh waktu lama? Karena keadaan keluarga kami Itu men-trigger sifat nasistiknya dia untuk keluar Artinya apa? Begini Karena nasistik itu kan guys Ketika dia misalnya menjajaki kemungkinan untuk melakukan abuse Dia kan melihat dulu korbannya ya Nah ketika seorang nasistik itu melihat makanan empuk bagi dia Pada saat itulah dia mungkin sudah mulai tidak bisa menyembunyikan Motif dia yang sebenarnya Jadi dia bilang begini Karena kami sekeluarga impact bang Dia itu mungkin melihat hal tersebut Dia melihat sebuah keluarga yang bisa jadi mangsa bagi dia Nah kebetulan kami di rumah itu juga punya usaha Gitu ya bang Kami punya usaha sembaku juga di rumah Nah ibu ini melihat ini Dia melihat dalam tanda kutip itu harta di depan matanya dia Sebuah usaha Nah kita akan tahu ya teman-teman Seorang nasistik itu ketika dia melihat barang milik orang lain Bagi dia itu barang miliknya dia Bagi seorang nasistik uangnya kamu itu uangnya saya Barangnya kamu barangnya saya Seorang nasistik merasa punya privilege untuk mengambil milik orang lain Dan tidak merasa bersalah akan hal tersebut Dan ketika dia bergabung dengan keluarga tersebut Dia melihat hal tersebut Nah kemudian bang gak butuh lama Ini orang kemudian menunjukkan sifat aslinya Dia dan anaknya bertingkah seenaknya di rumah kami Memakai barang-barang kami Mengambil barang kami seenaknya Sesuatu yang bagi kami di luar nalarnya kami Nah ketika kita dengar kisah ini teman-teman Bagi orang-orang yang dalam tanda kutip lah ya normal Mungkin ini bukan sesuatu yang besar Mungkin orang-orang Roma akan bilang begini Ya udah kalau kayak gitu dikeluarkan aja orangnya Udah selesai toh masalahnya Tetapi problemnya adalah teman-teman Karena ini satu keluarga adalah keluarga yang impet Mereka tidak gampang untuk melakukan hal tersebut Saya pernah bikin video ini Salah satu kelemahan dari keluarga yang seluruhnya impet Itu adalah mereka biasanya tidak punya kemampuan untuk membela diri Ketika ada orang luar yang datang menjajah mereka Ini kan salah satu kelemahan impet ya Ketika misalnya ada orang datang kemudian melanggar privasi yang kamu Menabrak batasan-batasan yang kamu Memperlakukan kamu seenaknya Kita para impet itu apalagi yang belum teredukasi Biasanya punya kesulitan untuk membela diri kan Nah itu yang terjadi di keluarga ini Dalam arti mereka tidak menyangka gitu Bahwa orang yang mereka bantu Orang yang mereka beri kebaikan Yang mereka pikir akan membalas dengan kebaikan Seperti yang biasa mereka lakukan Justru akan membalas dengan keadaan seperti ini Dan mereka tidak punya pengalaman untuk membela diri Dari hal-hal seperti ini Mereka kebingungan Mereka tidak tahu bagaimana cara merespon Kenapa? Karena mereka merasa bersalah Mereka yang mengundang orang tersebut datang ke rumah mereka Dan kemudian orang tersebut menjajah mereka Keimpetan mereka membuat mereka kesulitan Untuk merespon hal tersebut Mereka merasa bersalah kalau harus mengusir dia Tetapi di satu sisi orang tersebut menjajah mereka Termasuk merugikan anaknya mereka Yang bercerita ini Nah teman-teman ini satu lagi Pelajaran yang teman-teman harus ingat Apalagi kalau kalian adalah seorang impet Kita berbuat baik itu Ya wajib lah teman-teman ya Kita ingin menebar kebaikan kepada siapapun Tetapi ingatlah ketika kamu menebar kebaikan Ada batasan-batasan yang kamu harus selalu ingat Ketika saya melakukan kebaikan kepada orang lain Jangan sampai saya mengorbankan orang-orang terdekat Atau orang-orang yang saya kasihi Karena terkadang kita tanpa sengaja melakukan hal tersebut Ketika mereka berusaha membantu si ibu tersebut Ini kemudian justru merugikan mereka Terutama anaknya mereka Yang menceritakan kisah ini Nah apa yang terjadi kemudian Mereka para impet ini karena kebingungan Akhirnya berusaha membiasakan diri Dengan keadaan tersebut Sesuatu yang bagi orang luar mungkin menjadikan gitu ya Tetapi kita tahu gitu Seorang impet itu saking baiknya Mereka bisa saja melakukan hal tersebut kan Pasrah dengan abuse yang terjadi Pasrah ketika mereka dijajah Yang menceritakan hal ini pun mengatakan hal tersebut Dia mengatakan bahwa saya kesel bang Saya marah sekali pada saat itu Kenapa kok orang tua saya gak bisa belain saya Gak bisa jagain saya di rumah Membiarkan keluarga kami rumah kami itu diacak-acak Dengan seiring waktu mereka kemudian berusaha Mentolerir hal tersebut Membiasakan diri dengan hal tersebut Sampai pada suatu hari Si ayah itu kemudian mengalami musibah Teman-teman Masalah dengan masalah kesehatan Yang membuat keadaan keluarga kami Itu kemudian menjadi sedikit terpuruk lah bang Baik dari sisi keuangan Baik dari sisi kehidupan kami Dan ketika itu terjadi Abang tahu gak apa yang dilakukan oleh si ibu tersebut Ibu itu kemudian pamit begitu saja Suatu hari Tanpa ancang-ancang apapun Tanpa peringatan apapun Si ibu itu kemudian berkata begitu saja Bahwa dia lelah berada di keluarga kami Dia ingin punya kehidupan baru Dan dia ingin berhenti dari pekerjaannya dia Dia tidak peduli sama sekali Dengan keadaan kami yang sedang terpuruk Dengan keadaan kesehatan ayah saya Yang juga sedang terpuruk Bagi dia ketika dia melihat bahwa Sudah tidak ada lagi yang bisa Dia dapatkan dari keluarga kami Dia pergi begitu saja Tanpa mengucapkan terima kasih apapun Tanpa memikirkan apapun kondisi Orang yang pernah menolong dia Dia kemudian pergi begitu saja Dan tidak pernah kembali Saya dulu merasa bingung bang Bagaimana mungkin seseorang bisa melakukan hal terput Tetapi kini ketika saya sudah dewasa Saya mengetahui tentang yang namanya Narcistic personality disorder Dan saya mencocokkan dengan segala tingkah Lakunya milik si ibu tersebut Pada akhirnya sekarang saya cukup mengerti bang Tentang apa yang terjadi Dengan keluarga kami tersebut Kejaran penting yang saya dapatkan dalam hidup adalah Berhati-hatilah ketika kamu menolong seseorang Jangan berharap bahwa setiap pertolongan kamu Itu akan dibalas dengan kebaikan Ada orang-orang tertentu yang tahu Bagaimana cara membalas dengan kebaikan Tetapi ada orang-orang tertentu Yang akan membalas kebaikan kamu Dengan menggigit kamu Semoga video ini berguna Sampai jumpa di video berikutnya